Halo, terima kasih sudah mampir di channel youtube saya kali ini saya akan mereview tentang desain konstruksi baja kandang sapi dengan metode yang ramah lingkungan serta tanpa polusi dan tidak merugikan daerah sekitar bisa kita lihat di sini bangunan sendiri 20 meter x 80 meter kapasitas sapi yang bisa ditampung sekitar 100-200 sapi kandang ini diperuntukkan untuk penggembukan, fattening bagian dalam seperti ini konstruksinya full konstruksi baja untuk rangka bangunannya oke, kita kembali ke rangkanya bisa kita lihat di sini denanya dari depan umpak tempat menurunkan sapi setelah itu masuk ke timbangan oke, di sini ada tempat makan sapi ini palung palung sendiri di desain seperti ini biar makanan ini bisa jatuh rata dan habis dimakan sapi oke kita pertama-tama kita bahas ini desain konstruksi baja kolom yang dipakai untuk bentangan 20 ini kita pakai kolom WF 200 x 125 diperkuat dengan stiffener per 1 meter apa 1,2 meter tinggi kolom sendiri 4 meter kuda-kuda kita pakai WF IWF 200 x 100 SNI gunung Garuda punya di sini bisa kita lihat detail desain kuda-kudanya sendiri bentangan 20 meter derajat yang kita pakai di sini derajat 21 derajat oke di sini dilengkapi dengan ikatan angin rekstang bisa kita lihat di sini gatan angin rekstang CNP godeng CNP sendiri pakai godeng CNP 125 pembagian ukurannya lebarnya bentangan 20 pembagian jarak antar kolom ini 666 pinggir-pinggir 44 menyesuaikan panjang bangunan 80 meter oke penutup atap sendiri kita pakai galvalum bisa 03 035 terserah honor juga oke bisa saya lihat di sini galvalumnya ikatan angin kita pakai ikatan angin M16 dengan jarum keras 5 per 8 cukup oke sekarang kita bahas untuk detail keseluruhannya ya dilengkapi 2 tower air di bagian belakang dan depan bagian depan ada umpak tempat menurunkan dan menaikkan sapi setelah itu ada tempat timbang sapi masuk itu ditimbang dulu apa namanya bobotnya ntar keluar juga ditimbang lagi di sini di depan ini nggak bakal ada banyak apa namanya bangunan seperti kantor peralatan apa namanya peralatan peternakan di depan terus habis itu ada kamar mesh juga macam-macam untuk bagian bagian depan ini di sini di sini kandang sapi dibuat desain seperti ini 10 meter 10 meter bagian kiri dan kanan bisa kita lihat palungnya berada pada untuk 10 meternya ada 2 palung yang berada pada pan yang 10 meter juga seperti itu palung saya desain seperti ini supaya makanan nih habis tersisa dan jatuh turun sempurna dilengkapi dengan apa namanya ada tempat minum ada ikatan buat sapi juga ada reling pipa supaya penggunanya supaya tidak apa namanya sapi tidak tidak apa namanya tidak masuk ke palung oke kapasitas 100-200 ada yang untuk dewasa dan ada yang untuk pedetan di sini jadi yang kumpul di sini adalah sistemnya sistem modern jadi untuk aliran di di sebelah sini kiri tengah kanan ini ada saluran saluran air bisa di digunakan untuk saluran air kencing dan untuk saluran air kotor untuk apa namanya saat pemandian dan pembersihan kandang jadi ini bermuara di pojok sini jadi satu untuk saluran air kencing saat saat saluran air kencing dia masuk ke sini masuk ke sapi tank ditampung setelah itu bisa digunakan sebagai pupuk nanti diolak lagi menjadi pupuk untuk air kencingnya sedangkan ini 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 muaranya ya pak oke ini muaranya dari muara dari muara saluran air ini muaranya di sini untuk aliran air kencing sapi bisa dimasukkan ke sapi tank setelah itu ditampung habis itu diolah jadi pupuk untuk air kotornya untuk pemandian dan pembersihan kandang ini di model keran yang satu untuk sapi tank ditutup sedangkan untuk pemandian dan tidak tercemar air seni dari sapi dikeluarkan lewat ini ada saluran lagi untuk yang bebas air kencing setelah itu di bagian belakang ini ada tempat penimbunan kekotoran sapi kotoran sapi ini rencana buat pupuk kompos juga di bagian sini ya jadi emang dibuat kering nah jadi untuk sirkulasi udara untuk desain seperti ini bagus banget sapi tidak stres juga dingin aliran udara dari kiri kanan depan belakang full jadi di dalam juga tidak terkontaminasi bau dari kotoran sisa-sisa kotoran dan lain sebagainya untuk sebelah kanan ini ada tempat ini tempat fermentasi paka dibuat dari 4 x 8 meter dibikin kedalaman 2 meter dan dibagi 4 persekatan 2 meteran untuk apa namanya saluran air kita buat penutup fungsinya juga supaya jaga-jaga buat sapi tidak masuk keselokan dan menjidirai kakinya seringkali di lapangan atau di pertanakan yang tidak safety itu seringkali sapi juga banyak yang jidira kaki bisa patah kaki dan lain sebagainya dan untuk mengurangi dari penutup ini mengurangi dari bau dari gas kotoran yang dihasilkan sapi oke kurang lebih seperti ini detail desainnya ntar baru saya bikin jadi kita bongkar satu-satu untuk desain material bajanya ukurannya kebutuhannya juga jadi ini memang di desain otomatis jadi untuk minum air juga otomatis jadi mengurangi tenaga kerja juga terima kasih semoga membantu semoga video ini video saya ini memberi pandangan buat para peternak sapi dan wawasan semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih